Sosok keke, digendong Mayor Teddy Ajudan Prabowo saat kampanye di GBK, dituding pura-pura pingsan. Inilah sosok keke, digendong Mayor Teddy Ajudan Prabowo saat kampanye di GBK. Keke dituding pura-pura pingsan agar digendong. Viral seorang wanita digendong Mayor Teddy, Ajudan Prabowo karena pingsan saat acara kampanye Akbar di Gelora Bung Karno, Sabtu, 10 Februari 2024. Belakangan diketahui, wanita pingsa digendong itu bernama keke Afifah. Akun IG-nya it's underscore mekk, tapi akun tersebut kini di private. Adapun momen keke Afifah tiba-tiba pingsan hingga Mayor Teddy datang menggendongnya itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial. Video seorang wanita pingsan digendong Mayor Teddy tersebut viral diunggah banyak akun media sosial. Tak sedikit dari warganet yang menuding jika keke pura-pura pingsan untuk menarik perhatian Mayor Teddy. Ramainya video itu membuat keke diduga sampai membuat klarifikasi. Terlebih banyak yang menyebutnya pingsan pura-pura karena masih kuat memegang barang hingga handphonenya. Perempuan itu mengaku memang belum 100% pingsan. Bahkan, keke sendiri mengaku tidak menyangka jika ia akan dibawa ke atas panggung dan diangkat oleh Ajudan Prabowo. Ia pun menegaskan bahwa tidak ada yang dibuat-buat atas peristiwa itu. Jadi makanya langsung cepat dua ditolong sama orang tapi Aika gak ekspek akan bawa ke atas panggung dan diangkat sama beliau juga. Aku juga jadi merasa gak nyaman karena kejadian ini mungkin beliau merasa terganggu juga soal ini, ujarnya. Diektahui, Ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya belakangan memang mencuri perhatian publik. Selain tampan dan prestasinya di TNI, aksi sigapnya saat mendampingi Prabowo sangat dikagumi. Dalam kampanye terakhir Prabowo Gibran di GBK, Mayor Teddy sempat menggendong seorang wanita yang diduga pingsan di atas panggung. Viralnya video seorang wanita digendong oleh Mayor Teddy pun turut mendapat sorotan dari Ridwan Kamil. Melalui unggahan Instagramnya, ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran wilayah Jawa Barat ini pun memberikan komentar menggelitik atas kejadian tersebut. Menurutnya, wanita yang pingsan itu masih bisa memegang erat handphonenya agar bisa update status di pangku oleh Mayor Teddy. Di mana ada Mayor Teddy? Selalu ada yang pingsan atau mungkin mencari cara memingsankan diri dengan estetik, cari kemeja panjang YG akan melambai kalau kena angin, dan jangan lupa HP tetap harus erat digenggam agar bisa update di pangku Mayor Teddy. Selamat hari Minggu untuk semuanya, tulisnya pada keterangan unggahan.